Halo teman-teman semua, apa kabar kalian? Semoga sehat dan tetap baik-baik saja. Jadi di video kita kali ini kita akan membahas tentang cara merawat ikan komet di akwarium. Nah jadi teman-teman semua sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, agar di subscribe dulu dan nyalakan tombol loncengnya. Dari sekian banyak hobi, salah satu hobi yang bisa dicoba adalah merawat dan memelihara ikan. Ikan adalah salah satu hewan yang cukup mudah untuk dirawat dan bisa membuat rumah kamu terlihat lebih menarik. Dari sekian banyak jenis ikan, jenis ikan komet patut kamu pertimbangkan untuk dipelihara di rumah. Nah faktanya, merawat ikan komet merupakan sebuah hobi yang baik dan mempunyai banyak nilai positif. Sama halnya dengan jenis ikan lain, ikan komet juga membutuhkan perawatan yang khusus dan sebuah tempat yang sesuai. Kamu tidak bisa merawat ikan komet jika tidak mempunyai pengetahuan yang cukup tentang cara merawatnya. Ikan komet mempunyai nama latin Caracius auratus. Ikan komet merupakan salah satu jenis ikan hias air tawar yang paling populer di masyarakat Indonesia. Corak dan warnanya sangat mirip dengan ikan mas. Pasalnya, ikan ini memang masih satu keluarga dengan ikan mas. Akan tetapi, karena fisiknya yang kecil, maka ikan komet juga termasuk ke dalam golongan ikan mas koki. Ikan komet dapat hidup di perairan air tawar seperti danau, sungai, atau kolam alami hingga kedalaman 20 meter. Namun, dewasa ini banyak yang memelihara di dalam akwarium. Secara keperibadian, ikan komet memiliki karakter yang tenang sehingga cocok untuk dipelihara di dalam rumah. Nah, ikan komet bisa hidup sekitar 15-20 tahun lamanya. Pada ikan komet dewasa, panjang tubuhnya bisa mencapai 12-14 inci. Hal pertama yang harus diketahui untuk merawat ikan komet di akwarium rumah. Pastikan temperatur air tidak lebih dari 27 derajat celcius. Nah, inilah beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam merawat ikan komet di akwarium. Yang pertama, buat akwarium berukuran kecil yang berukuran minimal 57 liter air yang ada di akwarium tersebut. Kalau ukurannya sekecil itu. Tapi, alangkah baiknya bisa lebih besar supaya ikan komet bisa laluasa untuk berenang di tempat tersebut. Akwarium dengan ukuran tersebut akan membuat ikan komet merasa nyaman untuk hidup di dalamnya. Yang kedua, perhatikan kualitas air yang akan dipakai. Kualitas air yang buruk akan mengakibatkan ikan ini cepat stres dan akhirnya mati. Yang ketiga, pasang filter maupun aerator untuk menjaga pH dan kadar oksigen di dalam air. Tujuan lainnya, agar air di dalam akwarium tetap sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan ikan komet. Yang keempat, agar ikan tetap sehat. Lakukan pengurasan air akwarium minimal 2 minggu sekali. Pengurasan juga akan mencegah terjadinya infeksi bakteri, virus, dan jamur yang dapat menghambat aktivitas berenang ikan komet dalam akwarium. Yang kelima, berikan ruang untuk ikan komet bergerak. Sedikit ruang gerak dapat menyebabkan ikan cepat mengalami stres. Yang keenam, sedikit berikan dekorasi yang diganti setiap 2 minggu sekali akan membuat ikan merasa senang, terhibur, dan bahagia. Yang ketujuh, jangan campur ikan komet dengan ikan hias yang agresif seperti ikan arowana dan lain-lain. Adanya ikan hias agresif akan membuat keributan dalam akwarium. Jika ingin menggabungkan, sebaiknya ikan komet hidup berdampingan dengan ikan gapi atau ikan sapu-sapu. Yang kedelapan, beri pakan yang baik dan cukup seperti alga, brokoli, selada, stroberi, cacing, serangga kecil, semut, lalat, udang kecil, jentik nyamuk, dan lain sebagainya. Yang kesembilan, atau yang keterakhir, adalah perhatikan juga jumlah pakan yang diberikan. Pastikan tidak berlebihan, agar menjaga ikan dari resiko obesitas. Selain itu, makanan yang berlebihan juga dapat mengotori akwarium dengan cepat. Nah, jadi teman-teman semua, itulah sembilan cara merawat ikan komet dengan baik dan benar di akwarium. Semoga dengan video ini teman-teman semua bisa mendapatkan edukasi dan juga referensi tentang cara merawat ikan komet. Oke teman-teman semua, sekiranya cukup di video ini. Sucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!